selamat menikmati ada satu jenis minatang unik asli Indonesia yang mungkin sebagian dari teman-teman belum tahu nih Yap, Babi Rusa Babi Rusa adalah babi asli Indonesia yang spesiesnya ditemukan di Kepulauan Sulawesi Babi Rusa termasuk famili Suidae dengan nama latin Babi Rausa salebensis Babi Rusa memiliki panjang tubuh 87-106 cm tingginya sekitar 65-80 cm dengan berat tubuh bisa mencapai 90 kg Babi Rusa ini memiliki keunikan yang langka karena memiliki taring yang layaknya seperti tanduk rusah yang panjangnya bisa mencapai 50 cm Tentunya hal itulah yang tidak akan kita temui pada spesies babi lainnya Selain itu, Babi Rusa juga memiliki taring yang tumbuh tidak wajar pada bagian atas rahanya yang tumbuhnya itu ke atas bukan ke bawah tidak seperti hewan bertaring lainnya Sampai panjang gigi taringnya, dia bisa tumbuh hingga menusuk tengkorak kepalanya Walaupun gigi taring ini terlihat menyeramkan gigi taring ini memiliki fungsi yang penting yaitu untuk melindungi mata dan juga untuk menarik perhatian dari babi betina lainnya Habitat dari Babi Rusa sendiri, dia hidup di hutan hujan tropis yang dekat dengan sumber air seperti aliran sungai, rawa, dan cekungan air yang memungkinkannya dia mendapatkan air minum dan berkubang Ada pola penyebaran Babi Rusa sendiri terjadi cukup luas di Indonesia seperti di Pulau Sulawesi Di Pulau Sulawesi, Babi Rusa tersebar pada Provinsi Gorong Talok tepatnya di Suwaka Margasatwa Nantu, Boliyohuto Dari tahun 1980, populasi Babi Rusa di Suwaka Margasatwa Nantu diperkirakan terdapat 500 ekor Namun, pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 200 ekor Sangat disayangkan, jumlah ini terus menurun hingga saat ini Penurunan jumlah babi rusa di Suwaka Margasatwa Nantu dikarenakan tingginya tingkat kerusakan hutan dan perburuan Menurut IUCN, jumlah spesies Babi Rusa Dewasa sekitar 9.999 spesies yang sebagian besar telah punah Begitu juga dari tahun 2016 Sampai saat ini, menurut IUCN Babi Rusa dikategorikan hewan yang terancam punah dan dikhawatirkan kepunahannya diakibatkan karena perusahaan habitat atau seperti pemuruan, adanya predator, dan penyakit Nah, karena semakin terancamnya populasi babi rusa saat ini Konservasi pada masa sekarang sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup dari babi rusa di masa mendatang Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P55-Menhut-2-2013 tentang strategi dan rencana aksi konservasi babi rusa Secara umum, ada dua strategi yang dicantumkan dalam upaya perlastarian babi rusa yaitu upaya konservasi di dalam habitat alaminya atau insitu dan upaya konservasi di luar habitat alaminya atau eksitu Dengan adanya rencana aksi konservasi dalam upaya pelestarian babi rusa di suaka marga satuan nantu Bolio Ruto Diharapkan kelestarian dan keberadaan babi rusa di hutan akan tetap terjaga Sekian pembahasan kali ini Semoga ilmu ini bermanfaat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.